Jadi selama dua tahun setengah terakhir ini, saya ketika melihat teman-teman muslim pergi sholat subuh pada waktu itu, jadi saya merasa sangat tenang gitu. Jadi mendengar suara azan, merasa tenang. Sementara waktu itu, saya mungkin masih dalam perjalanan pergi kerja. Asal mendengarkan azan subuh, ada rasa tenang gitu ya, apalagi melihat teman-temannya pergi sholat ke masjid berjamaah, merasakan ketenangan itu. Terus apa lagi yang kira-kira? Dan kemudian saya pernah mengalami waktu itu sakit, yaitu mungkin sakitnya non-medis, dan itu saya merasa sangat sakit sekali. Saya berusaha untuk selalu bertahan, dan waktu itu ketika menjelang subuh, saya mendengar suara azan subuh, itu rasa sakit hilang, langsung hilang. Subhanallah. Jadi selama itu terjadi dua kali, dan akhirnya saya pun berpikir apakah itu sinyal dari Allah untuk saya melakukan amat Islam, dan kemudian saya memutuskan untuk memenuhkannya itu, Pak. Dan itu waktunya selama dua tahun setengah ini. Dua tahun setengah, Pak. Jadi ada dipertimbangkan dulu gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi hari ini memutuskan masuk agama Islam setelah matang tentunya ditimbang-timbang ya. Iya. Ada semacam sinyal ya. Iya, ada semacam sinyal, Pak. Alhamdulillah. Itu terjadi dua kali, dan hal serupa. Jadi sama kejadanya gitu. Iya, itulah hidayah namanya ya. Kalau dalam bahasa agama Islam itu namanya hidayah. Iya. Petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara seperti itu, Pak Sukamto melihat orang pergi sholat subuh, merasa nyaman, tenang gitu ya. Apalagi ada penyakit non-medis, tiba-tiba ketika mendengarkan suara azan subuh itu kok langsung sembuh. Berarti diartikan ini sebagai petunjuk dari Allah yang menyuruh Pak Sukamto masuk agama Islam. Iya. Alhamdulillah. Nggak ada faktor yang lain lagi? Nggak ada, Pak. Alhamdulillah. Jadi ini sekarang murni kesadaran pribadi. Iya, murni, Pak. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Tidak ada tujuan yang lain. Nggak ada. Alhamdulillah. Kalau begitu Pak Sukamto sudah siap diislamkan hari ini? Insya Allah siap. Lahir dan batin? Lahir dan batin. Sudah tahukah apa syarat masuk agama Islam? Belum tahu. Belum tahu. Baik, saya berikan penjelasan dulu bahwa syarat masuk agama Islam itu Pak Sukamto dua. Iya. Dua. Yang pertama, seseorang itu wajib meyakini bahwa agama yang benar itu hanyalah Islam. Nah itu dulu. Sebab kenapa demikian? Karena kalau kita bicara agama atau keyakinan, tidak boleh kita memiliki kepercayaan ganda. Ya. Jadi kalau dulu agamanya Hindu, ya sudah tinggalkan. semua keyakinan dan ajaran dan ajaran-agarannya tinggalkan sekarang masuk agama Islam ikuti yang agama Islam saja. Ya. Dan kalau sudah masuk agama Islam, tidak boleh pula mengejek agama yang sebelumnya. Ya. Apalagi sampai menghina, dilarang dalam agama Islam. Wah, saya dulu begini-begitu. Tidak perlu. Ya. Karena Al-Quran selalu mengedepankan tentang etika dalam bermu'amalah. Dan Allah tegaskan dalam Al-Quran itu, Jangan kamu ejek, jangan kamu hina Tuhan-Tuhan sembahan agama lain. Karena kalau kamu ejek agama mereka, nanti mereka akan mengejek Allah lebih dahsyat lagi. Sudah, kalau pindah, ya sudah. Belajar Islam yang baik-baik, kemudian berusaha mewarnai, mewarnai keluarga dengan akhlak-akhlak Islam. Kalau kita mengatakan Islam agama yang benar, buktikan Islam itu benar dengan akhlak kita. Nah itu. Jadi itu syarat yang pertama, meyakini kebenaran agama Islam. Saya mau tanya, Pak Soekam itu sudah yakin belum? Yakin. Tidak ada keraguan? Tidak ada keraguan. Alhamdulillah. Baru yang kedua, nah ini syarat yang mutlak, yang utama. Dan sekaligus pintu gerbang masuk agama Islam, iaitu mengikrarkan atau mengucapkan dua kalimat. Namanya dua kalimat syahadat. Apa itu? Ashadu an la ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang aku sembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Baru yang kedua, wa ashadu anna muhammadan rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yaudah. begitu mengucapkan dengan sungguh-sungguh, berarti seseorang itu sudah sah menjadi penganut agama Islam. Kira-kira sudah paham? Bisa dimengerti? Ya, merti Pak. Oke, saya tidak ingin memperpanjang, karena ini merupakan kesempatan yang sangat-sangat berharga, yang sangat luar biasa bagi Pak Sukamto, karena orang pindah agama itu bukan mudah. Kalau tidak ada hidayah, tidak ada petunjuk dari Allah itu mustahil. Tidak mungkin orang pindah agama. Kenapa? Karena bicara keyakinan ini tidak ada tawar menawar. Lebih berharga keyakinan seseorang daripada nyawanya. Berapa banyak orang mengorbankan nyawanya, mengorbankan jiwanya demi sebuah keyakinan. Betul? Jadi kalau sudah bicara keyakinan itu tidak ada tawar menawar. Itu prinsip hidup yang luar biasa. Nah, sekarang, ya bersyukur kepada Allah SWT bahwa Pak Sukamto dengan melihat orang pergi sholat subuh berjamaah, kok tergerak hatinya, ingin seperti mereka. Nah, inilah petunjuk dari Allah SWT. Baik, kalau memang Pak Sukamto sudah siap, sekarang coba saya minta konsentrasi. Ya, saya minta konsentrasi, sepenuhnya. Hadirkan hati Pak Sukamto, coba saat ini Pak Sukamto tundukkan pandangan, hadirkan hatinya, coba bangun sebuah dialog dengan Allah SWT, sampaikan ucapan terima kasih kepada Allah dari hati yang paling dalam. Ya Allah, terima kasih banyak. Ya Allah, engkau telah berikan saya petunjuk kebenaran Islam melalui teman-teman saya yang saya lihat mereka pergi sholat subuh, kau membawa kenyamanan dalam batin saya. Terima kasih Allah, engkau telah gerakan hatiku, mencendongkan hatiku kepada Islam ini. Ya, ini semua adalah berkat hidayah petunjuk dari Allah SWT. Baik Pak Sukamto, kalau sudah siap, silakan maju ke depan. Saya akan bimbing pensyahadatannya, dan saya minta Pak Sukamto, ketika ikrar syahadat ini, dari hatinya, ya, dari hati yang paling dalam, keluarkan energi Pak Sukamto, ya, jangan hanya di mulut, sebab ini merupakan detik-detik yang sangat menentukan keselamatan Pak Sukamto, dunia dan akhirat. Ya, baik, sekarang coba tanggalkan dulu semua keyakinan agama sebelumnya, lepaskan semua, tidak ada lagi sedikitpun yang tersisa, dan sekarang terimalah agama Islam itu sebuah kebenaran yang hakiki. Ya, pasang niat dalam hati, Ya Allah, saya berniat masuk agama Islam ini karena engkau semata, Ya Allah, bukan karena dunia, bukan karena siapa-siapa, ya, baik, kalau sudah siap, tolong diangkat mic-nya pakai tangan kiri, dekatkan mic-nya, kemudian tangan kanannya, jarinya, telunjuknya, begini, ya, saya minta, Pak Sukamto, serius, konsentrasi, khusuk, ya, tidak usah gemetar, nanti ketika saya bimbing, ada tekanan dari hatinya, ya, bukan hanya dari, dari mulut. Sudah siap? Siap. Sekali lagi saya tanya, ada keraguan tidak? Tidak. Sebab kalau ragu tidak boleh pindah agama. Yakin? Yakin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah, yang maha pengasi, yang maha pengasi, lagi, lagi, maha penyayang, maha penyayang, Ashadu 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 Allah Allah ilaha illallah illallah wa ashadu wa ashadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah aku bersaksi aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang aku sembah yang aku sembah dengan sebenar-benarnya dengan sebenarnya kecuali Allah kecuali Allah dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah putusan Allah putusan Allah Alhamdulillah takbir ya gimana sudah tenang sudah tenang apa dirasakan merasa meriah lega lega Alhamdulillah iya tak suka Mto Alhamdulillah setelah mengucapkan dua kalimat syahadat beberapa detik yang lalu sudah resmi Pak Sukamto menjadi penganut agama Islam ucapkan Alhamdulillah 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 jadi hari ini Pak Sukamto sudah menjadi saudara kami di dalam agama Islam ya Selamat bergabung di dalam agama Islam mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan iman Islamnya istiqamah sampai akhir hayatnya dalam keadaan yang beragama Islam dan masuk agama Islam itu itu harus utuh harus totalnya Allah perintahkan dalam Al-Qur'an ia ayuhalladzina amanudukhulu fisil mikafah wala tatta bi'u khutuwati syaiton innahu lakum adu mubin artinya wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam agama Islam itu secara menyeluruh secara utuh tidak boleh separoh-separoh tidak boleh tanggung-tanggung tapi harus seutuhnya dalam pengertian dari ujung kaki sampai ujung rambut semuanya kita Islamkan ya semua kehidupan kita adalah dilandasi oleh nilai-nilai Islam itulah maksudnya muslim yang kafah muslim yang utuh ya jadi sekali lagi kami mengucapkan selamat bergabung di dalam agama Islam semoga Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi pengislaman Pak Sukamto ini baik selanjutnya saya ingin menyampaikan kewajipan-kewajipan Pak Sukamto setelah memeluk agama Islam ya kewajipannya apa setiap muslim ya yang sudah bersahadat yang mengakui Allah sebagai Tuhannya Muhammad sebagai Rasulnya dan Islam sebagai agamanya maka yang bersangkutan wajib solat lima kali sehari semalam jadi mulai hari ini nanti sholat zuhur sudah wajib solat nanti bacaannya bagaimana ustaz senda tahu ya kalau belum tahu cukup dengan takbir pertama Allahu Akbar habis itu bismillahirrahmanirrahim itu dulu nanti ikut aja gerakan-gerakan yang lain nanti dengan dan kita bimbing insyaallah ya nanti ada yang bimbing banyak ya wajib solat lima kali sehari semalam jadi bukan hanya syahadat kemudian yang selanjutnya kalau nanti punya kekayaan wajib mengeluarkan zakat dua setengah persen dari harta yang net ya setiap tahun sekali kemudian kewajipan berikutnya setiap datang bulan Ramadan sebulan dalam setahun wajib berpuasa berpuasa itu tidak makan tidak minum ya tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari sejak terbit Fajar sampai terbenamnya matahari nah sebentar lagi kita mau Ramadan nih 4 bulan lagi insyaallah sudah Ramadan jadi wajib puasa kira-kira siap ya siap dan kalau punya harta punya kemampuan juga diwajibkan dalam Islam ini menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah satu kali dalam seumur hidup nah di samping itu ada kewajiban-kewajiban penunjang lagi ini kewajiban yang mutlak ya kewajiban yang primer ada kewajiban yang sekender apa itu wajib juga menuntut ilmu Islam ya tola bulak ilmi Faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin kata Nabi menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi laki-laki yang muslim maupun wanita muslima kalau wajib itu artinya dalam Islam adalah dikerjakan berpahala ditinggalkan berdosa jadi harus bisa baca Quran harus tahu hukum-hukum Islam setelah memeluk agama Islam ini dan wajib juga nanti mandi pulang dari sini mandi seluruh tubuh sekujur tubuh mandi boleh dari ujung kaki sampai ujung rambut mandi niat mandi besar menghilangkan kotoran-kotoran agama sebelumnya ya keyakinan sebelumnya niatkan itu supaya suci di dalam agama Islam ini begitu keyakinan kita ya kemudian sudah di khitan belum sudah sudah Alhamdulillah biasa orang sana di khitan ya walaupun tidak Islam baik dan terakhir sekali di dalam agama Islam itu dianjurkan orang yang sudah bersyahadat itu berganti nama-nama panggilan ya bukan di administrasi kalau di KTP mungkin sudah enggak mungkin dirubah karena ada ijazah segala macam ya tapi panggilan sehari-hari sebaiknya dipanggil nama Islam kalau sukamtokan nama panggilan orang Jawa itu enggak ada artinya tapi panggilan Islam itu ya yang sebaik-baik nama itu kata Nabi yang mengandung nilai-nilai pujian Muhammad atau Mahmud atau Hamid artinya orang yang terpuji dan mengandung nilai kehambaan namanya Abdullah artinya hamba Allah Abdul Rahman artinya hamba Allah yang pengasih Abdul Rahim hamba Allah yang maha penyayang gitu kan jadi itu adalah nama-nama yang paling disukai nabi-nabi kira-kira dari nama-nama ini yang mana minta dipanggil namanya suka yang mana ada usulan dari bukia ini ya mau minta Abdullah Abdullah ya ya Abdullah Pak Abdullah bisa Abdul artinya hamba Allah mudah-mudahan nanti Pak Sukamto menjadi hamba Allah yang benar-benar dalam agama Islam ini siap terima ya baik bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli Ala Muhammad wa Ala Ali Muhammad nama Pak Sukamto kami ganti menjadi Abdullah di dalam agama Islam artinya hamba Allah subhanahu wa ta'ala nah itu apa namanya hadiah hadiah dari Islam kepada Pak Abdullah ya dan yang paling terakhir sekali saya ingin menyampaikan berita gembira kira-kira kalau ada berita gembira Pak Abdullah suka nggak mendengarnya kalau berita duka suka suka nggak nggak suka kan tapi kalau berita gembira suka ya apa berita gembiranya saya mau tanya Pak Abdullah selama ini punya dosa nggak ada dosa punya dosanya banyak sedikit banyak-banyak dosanya besar dan menurut keikinan kita orang Islam dosa yang paling besar itu adalah mempersekutukan Allah menyembah Tuhan selain Allah nah itu insya Allah jangan khawatir sebanyak apapun dosa kita yang lalu dengan Pak Sukamto atau Pak Abdullah sekarang memeluk agama Islam diberikan garansi oleh Nabi insya Allah kalau Pak Abdullah benar-benar yakin Islam itu agama yang benar-benar yakin Allah itu benar Nabi Muhammad itu benar ya lalu Pak Abdullah mengikuti ajaran-ajaran Islam ini atau mengamalkan ajaran Islam maka kabar gembiranya dosa-dosa Pak Abdullah yang lalu telah dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala artinya hari ini Pak Abdullah telah lahir menjadi manusia baru laksana bayi yang baru lahir tidak ada dosanya senang nggak nggak punya dosa lagi senang Alhamdulillah asal yakin dan mempraktekan ya jadi mulai hari ini Pak Abdullah menjadi orang yang paling bersih diantara kami dengan catatan mempraktekan ajaran Islam itu siap ya siap Alhamdulillah selamat menikmati